oke sobat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya ilham di channel auto pedal ajbms oke di proyek pemahasan kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengatasi mesin jenset empatak tidak mengeluarkan arus listrik nah pada umumnya yang bermasalah itu pada avrnya dan bisa juga pada karbon beras dan cincinnya nah yang pada umumnya itu avrnya nah bagaimana caranya mengecek avrnya itu bermasalah atau tidak karena mesin jenset empatak ini sedikit banyak sekali yang harus dicek ya yang pertama avrnya kemudian mcb atau protektornya kemudian karbon beras dan kemudian ada cincinnya nah yang menurut saya ini oh yang kelima ada lagi top kontaknya dinamo dinamonya nah yang kelima ini wajib kita cek dan bagaimana untuk mengeceknya nah yang pertama kita bahas dulu cara pengecekan awal itu ke stop kontaknya ya yang pertama stop kontaknya itu kita cek saja lubangnya lubang stop kontaknya itu menggunakan multimeter nah multimeter yang seperti ini ya ini yang kecil yang saya punya yang biasa saya lakukan untuk mengukur kabel atau lainnya nah saya menggunakan multitester ini kemudian saya colokkan di lubang stop kontaknya jika bergerak seperti video ini nah atau seperti inilah ya jika bergerak artinya yang menyambung dengan dinamo itu tidak ada yang putus nah kemudian pengecekan selanjutnya itu pada karbon berasnya nah karbon berasnya itu harus kita buka ya kita cek pada bagian penutup yang ini ya dan kemudian kita lihat apakah sudah kecil atau pendek ya aktualnya itu pendek kalau misalnya itu mesin genset sobat gunakan setiap hari atau berhari-hari atau memang aktivitasnya rutin digunakan itu pasti akan mengecil atau pendek nah itu wajib di cek juga ya apakah itu bermasalah atau tidak atau apakah itu kecil atau pendek nah kemudian cincinnya cincinnya itu sudah membentuk parit atau tidak kita harus cek juga dia bergelombang seperti ini contohnya nah yang kelima AVRnya yang bisa buat kita bingung gitu jadi pertanyaan apakah ini rusak atau enggak AVRnya nah untuk mengeceknya yang biasa saya lakukan ada tiga cara metode untuk pengecekannya ya pengecekan pertama itu menggunakan ada dua komponen kapasitor dan dioda nah contohnya seperti ini oke ini dioda yang saya gunakan ya untuk metode pengecekan AVRnya itu bermasalah atau tidak dan dinamonya itu bermasalah atau tidak mengecekan menggunakan dioda dan kemudian kapasitor yang saya gunakan nih 35UF atau mikrofarad 450VAC dan kemudian ini dioda 6A nah kemudian untuk pengecekan metode kedua saya menggunakan dioda bridge ini yang seperti ini ya dengan speknya MN3506 MOB nah ini ada dua komponen di pengecekan metode kedua ini yang biasa saya lakukan itu ada juga tambahannya LQ 250V 220uF ini dia ini yang pertama metode pertama pengecekannya oke dan yang ini alat metode pengecekan yang kedua dan yang ketiga itu hanya menggunakan dioda sisir yang seperti ini ya nah bagaimana untuk cara prakteknya ya mengecek affair itu bermasalah atau tidak dengan beberapa metode yang biasa saya lakukan atau saya dapat dari informasi-informasi di youtube juga dan sudah saya rangkum agar sobat semua mudah-mudahan bisa terbantu bagaimana cara mengecek affair ini mati atau tidak biasanya sih sering mati biasanya juga sih sering tidak ada hal lain yang tidak mengeluarkan arus listrik pada jensen patak nah sudah saya buat ya videonya dan sobat semua bisa lihat di informasinya disini ya saya susun metode-metodenya agar sobat semua bisa melihat cara yang biasa saya lakukan oke untuk skema rangkaian kalian bisa lihat pada gambar yang sudah saya buat ini oke skema rangkaian metode cek pertama seperti ini sob pada bagian brush kita pasang diodas posisinya seperti ini oke brush itu posisinya terpasang disini atau letaknya disini jika kita akan melakukan metode cek pertama dan akan memasang diodanya kita harus melepas brush kalian juga harus siapkan kunci T8 atau obeng positif untuk melepasnya dan melepasnya harus hati-hati nah pada aktual fisiknya seperti ini ada garis warna silver pemasangan usahakan jangan terbalik garis warna silver ini konek ke positif terminal brush dan kemudian konek ke bagian negative brush nah seperti ini contoh aktual pemasangannya kemudian pada kapasitor dua kabel ini akan kita sambungkan ke kabel soket AVR pada soket AVR ini ada dua warna kabel kembar yaitu biru dan biru nah kabel inilah yang akan kita sambung ke kapasitor nah ini contoh pemasangan aktual yang saya lakukan pembuktian oke pembuktiannya seperti ini sob kalian hanya perlu hidupkan mesin dan beri nada gas tinggi pada mesin kemudian juga siapkan gerinda untuk pembuktian ceknya metode ini tidak akan bekerja jika mesin hanya idle atau langsam oke lihat videonya oke oke sahabat semua instalasi komponen pada percobaan pertama menggunakan kapasitor dan dioda sudah terpasang dan saya akan mencoba menghidupkannya apakah tanpa AVR dengan menggunakan alat ini mesin genset bisa mengeluarkan arus listrik nah saya akan menggunakan mesin gerinda untuk memastikan listriknya itu keluar atau tidak oke akan saya coba tes nyala untuk gerinda sudah terpasang dan terkoneksi dengan socket genset kemudian akan saya on nah ketika mesin hidup gerinda akan memberikan tanda bahwasannya ada arus listrik oke saya akan engkol selamat selamat menikmati selamat menikmati kita harus menambah gas agar kita mengetahui listriknya itu atau arusnya itu keluar dan menghidupkan gerindah oke sobat-sobat itu informasi di percobaan pertama untuk informasi percobaan kedua kita next di video berikutnya nah begitu sob skema rangkaian praktek pemasangan dan pembuktian metode cek AVR 1 skema rangkaian praktek pemasangan dan pembuktian metode cek AVR 2 pada metode kedua ini kita juga menggunakan dua komponen yaitu dioda bridge ukuran MN3506MOW dan elko 250V 220uF oke pada dioda bridge ini ada empat terminal dengan dua terminal soket ada kode positif dan negatif sedangkan dua terminal lagi tidak ada kode sama sekali untuk terminal positif sambungkan ke positif elko kemudian siapkan kabel panjang dan sambungkan dari terminal soket negatif ke negatif beras dan terminal negatif sambungkan ke negatif elko kemudian siapkan kabel panjang dan sambungkan dari terminal positif ke terminal positif beras pembuktian oke praktek ilustrasi aktualnya sobat bisa lihat video ini oke sobat semua kembali lagi nah di percobaan ini saya akan tes ya dengan menggunakan komponen dioda bridge dan elko dan ini sudah saya rangkai ini ke kol atau bruce dan kemudian ke soket AVR dan ini penampakannya rangkaiannya nah ini akan saya coba tes menyala apakah bisa tanpa AVR mesin gerenda itu hidup bismillahirrohmanirrohim oke sobat semua sekali lagi ketika saya engkol sobat semua juga harus perhatikan gerenda apakah bisa menyala oke sobat semua sudah terbukti dengan menggunakan dengan komponen yang berbeda bisa menyala ya tanpa menggunakan AVR nah metode ini bisa kalian coba di rumah atau saat kalian menservice genset dengan cara ini kita bisa mengetahui AVR nya itu bermasalah atau tidak AVR nya itu mati atau tidak AVR nya itu rusak atau tidak skema rangkaian praktek pemasangan dan pembuktian metode cek AVR 3 pada metode ketiga ini kita akan menggunakan dioda sisir seperti ini dioda sisir seperti ini mempunyai 4 kaki dan ada kode positif pada ujung kiri dan ada kode negatif pada ujung kanan dan 2 kode tak hingga pada terminal di tengah ini oke pada terminal positif harus menyambung ke positif brush pada terminal negatif harus menyambung ke negatif brush sedangkan 2 terminal di bagian tengah menyambung ke kabel soket AVR yang menyambung ke 2 kabel warna kembar praktek dan pembuktian oke sama-sama testing dengan menggunakan dioda sisir apakah bisa menyalakan mesin gerinda tanpa menggunakan AVR dan komponen ini dioda sisir ini untuk mengetes apakah bisa seperti di percobaan 1 oke akan saya coba tes engkol mesinnya oke sobat semua ini saya posisikan seperti ini dan gerinda disana jika mesin hidup akan saya beri sedikit gas apakah bisa gerindanya menyala dengan menggunakan percobaan komponen dioda sisir oke sobat semua dengan sekali engkol mesin gerinda bisa menyala dan berhubung tadi bahan makarnya habis maka hanya sekali engkol dan kemudian habis tes AVR mati atau tidak menggunakan dioda sisir ini berhasil ya sobat bisa lihat tadi gerindanya menyala oke sobat semua itu tadi ya cara memeriksa AVR 3 metode yang biasa saya lakukan semoga bisa membantu dan menginformasi nah bagaimana pula kalau misal AVR nya itu tidak bermasalah dinamo bagus atau stop kontak bagus yang di yang di lubang colokan listriknya itu sudah sobat cek kemudian AVR bagus kemudian di cek cincin atau slip ringnya kemudian berasnya itu tidak masalah tetapi listrik tidak juga keluar sobat harus perhatikan yang namanya MCB nya atau juga yang paling pertama sih yang diperhatikan juga karbon berasnya itu wajib sobat lihat oke mungkin disitu saja dulu di projek pembahasan kita kali ini semoga menginformasi nah untuk pertanyaan lainnya silahkan di komen di bawah oke semoga membantu ya sampai jumpa di pembahasan berikutnya sekian saya Ilham wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati